Intro Hai Tribuners, jagad media sosial dihebohkan dengan video viral pria ditinggal nikah setelah 5 tahun pacaran. Curhatan tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok at Pangeran Arief pada selasa 8 Desember 2020. Gimana ya kebenarannya? Yuk cek faktanya! Intro Beredar video yang memperlihatkan curhatan seorang pria di TikTok yang ditinggal nikah setelah 5 tahun pacaran. Hanya berselang sehari, video itu menjadi viral dan ditonton lebih dari 1,5 juta kali. Tak hanya itu, video tersebut lantas menyebar hingga lintas platform media sosial seperti Instagram dan Twitter. Namun setelah ditelusuri, kabar itu tidak benar atau hoax. Dikutip dari tribunews.com, sebuah akun Twitter bernama yang mengaku sebagai mempelai pria memberikan klarifikasinya. Disebutkan dalam cuitanya pada Jumat 11 Desember 2020, ia menyebut pria yang membuat video TikTok itu adalah saudara sepupu dari istrinya, bukan mantan kekasihnya. Tirta salpaannya, menuturkan sepupu istrinya yang bernama Arif itu memang mengaku ingin membuat konten di akun TikToknya. Namun dalam pikiran Tirta, konten yang dibuat oleh Arif hanyalah joget seperti biasa. Ia pun tidak menyangka jika video yang dibuat sungguh menyimpang dari cerita yang sebenarnya. Meski kini video itu telah ditangguhkan, tapi Tirta menyayangkan cerita yang dibuat oleh Arif sudah terlanjur menyebar. Untuk itu, ia berharap masyarakat yang melihat video tersebut dapat bijak dan tidak langsung percaya dengan ceritanya. Terima kasih telah menonton! Gimana Tribuners? Udah tau kan faktanya? Jadi jangan sebar sebelum cek kebenarannya. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!